selamat siang teman teman dari bengkel SR di jalan Kongsi ini ada dua unit ALS yang lagi diperbaikan nih ada 171 dan ada 299 kayaknya 171 ini ganti cat ini kayaknya ganti warna dari livery elang ini mungkin nanti akan diganti jadi livery yang terbaru seperti ini teman-teman sama-sama SR1 tapi yang terbaru yang ini yang 299 kalau yang 299 ini kayaknya hanya perbaikan-perbaikan minor seperti ganti jog tadi kayaknya yang ini baru lagi perbaikan untuk ganti cat teman-teman yang lapin 171 ini nah sama-sama cooler ini dua-duanya ini ruang scene-nya ini kalau saya sih lebih sering nengok yang radiatornya teman-teman kalau yang overhang saya kurang ngerti walaupun sudah diajarkan banget tapi saya kurang ngerti juga overhang yang depan itu lebih pendek dia itu yang ciri-ciri cooler itu sama-sama cooler ini dua-duanya Pak Aswan ya oh bukan direksi berarti oh ini punya Pak Aswan teman-teman yang 299 ini saya nggak tahu punya siapa ini nah ini mantap juga ya bodi kinyis-kinyis walaupun masih cooler gitu berarti nanti yang sebelah kiri ini juga seperti itu nanti ini kalau tadi di eh kartim hanya ada satu bus disini ada dua bus ALS teman-teman di sana dalam itu ada beberapa elf yang lagi perbaikan itu oh ini rangka untuk apa ya rangka rumah oh bikin kandang kali kandang hewan masih ditemani oleh Bang Adit tuh Bang Adit setia memang mengajarkan teman-teman nah ini lagi pengerjaan ini ini dua-duanya ini laksana asli teman-teman terlihat dari pintunya ada tulisan laksananya itu jadi bukan SR1 atau rombakan ini tapi memang murni tapi memang ini yang generasi yang terbarunya yang terakhir ini yang awalnya teman-teman terlihat dari lampu belakang ini kalau nggak salah ya kalau saya nggak salah ya jangan dibully kalau saya salah teman-teman tapi dihajari nah kalau kita lihat ke depan lebih dalam ini banyak kaca ini nah ini ini lagi ada perbaikan lover AC ini kayaknya perbaikan lover AC tuh teman-teman kayaknya ini akan jalan lagi nih pasti nah ini ada juga bus-bus L300 yang lagi perbaikan ada bus LF juga yang long sasis yang ini 171 memang ganti cat aja sih kayaknya ini ganti cat sama mungkin sisi body yang lain-lainnya nah ini setir tampahnya masih jelas karoseri laksana itu stiker lamanya itu ada berarti disini masuknya enak teman-teman yang penting izin dulu bikin video kalau saya tahu gitu saya dari dulu main-main kesini sering aduh aduh nah ini aktivitas di laksana eh di ee sumber rezeki di hari ini wih apa tuh besi kalau yang ini lagi perbaikan lover AC ini kelas patas ya ini mana ya trip mana ini 299 nah jadi disini tuh ada bodi belakang dari SR2 teman-teman kayaknya memang sumber rezeki ini punya cetakan sendiri yang bisa sama persis seperti SR2 karya laksana di samping kanan ini juga ada nih bemper depannya ini kalau saya lihat ini kayaknya mirip punya adiputro jb berarti mereka juga punya cetakannya sendiri kalau kita bisa lihat ini kan ada nih serat-serat fibernya ini masih ada jelas jadi mungkin ya inilah alasan kenapa mereka bisa bikin dan persis 234 itu sama persis seperti punya SR2 yang dari laksana aslinya nanti ini mungkin akan dipotong lagi yang kisi-kisi ini diganti dengan yang jaring itu lalu ini posisi untuk lampu belakang teman-teman berarti emang itulah kehebatan dari sumber zeki ini ini saya didampingi oleh bang adip terus ini nah yang ini juga untuk posisi bemper depannya ini kayaknya punya adiputro mungkin sudah pesanan dari bus lain yang akan segera masuk ke sini mungkin nah ini harusnya jadi trip ini mungkin perbaikannya hanya sebentar aja ini yang 299 ini gak tahu juga ini saya 299 ini punyanya siapa tapi saya memang lebih salutnya itu nengok yang ini ada ada bodi belakang loh tinggal nunggu aja siapa yang pakai bodi belakang ini kalau mau nanya sama siapa ya ya bingung juga saya ini ada pesanan kandang hewan tapi kita lebih fokus ke bus-bus ini lah jadi di bengkel sumber zeki ini juga gak cuma ngerjain bus besar aja teman-teman ada juga ini aleve ada ambulan juga itu ini pintu-pintu ambulan ini kayaknya ini yang lagi pengerjaan tapi saya lebih salut dengan ini ini ternyata alasan kenapa SR2 itu bisa niru oh sumber zeki bisa niru SR2 gitu sama niru JB kayak 03 itu eh 037 itu JB nya 037 itu kan karya dari sumber zeki sama kayak ini 227 juga itu yang yang Purwokerto itu juga ini karya dari sumber zeki 234 juga karya dari sumber zeki wah mantap memang ini ya sebentar lagi nah tuh ada bodinya SR2 juga tapi udah karatan kayaknya gak dipakai lagi tuh ekornya SR2 ya disini banyak tumpukan-tumpukan ini teman-teman entah ini mau dipakai lagi apa enggak ini mungkin tinggal nunggu siapa yang mau pakai lah sama seperti yang ini jadi teman-teman sekian dulu pertolongan saya hari ini di bengkelnya sumber zeki ini ada dua bus yang lagi perbaikan dan ini alasan ternyata kenapa ini SR2 nya sumber zeki ini persis sama dengan punya nya laksana teman-teman oh ini kayaknya pintunya mobil yang itu tuh mobil sedan berarti saya bisa juga sini restorasi mobil ini mantap juga ya ini ambulannya Grand Medistra yang 171 ini ganti bodi habis ini kayaknya teman-teman mungkin akan jadi livery seperti ini saya pikir tadi tuh yang ini tuh 1526 rupanya bang adit ngasih tau ini overhang nya seperti ini nih punya 1521 overhang pendek nah tekad channel surabaya ini tujuan surabaya mungkin patas surabaya gitu kalau yang ini semarang ekonomi ekonominya semarang jadi teman-teman sekian dulu video saya mengenai SR bus-bus yang ada di SR sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman akhir kata stay safe stay health bye-bye